Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saudara saudariku Sebangsa dan setanah air Selama dua tahun terakhir Banyak sekali tantangan Yang harus kita hadapi bersama Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Bahkan Kita mungkin tidak pernah membayangkan Bahwa kita semua dapat mengatasinya Hari ini saudara saudariku Adalah bukti Bukti bahwa kita jauh lebih tangguh Dari semua tantangan Lebih berani dari rasa ragu Dan tidak takut untuk mencoba Kita tidak hanya mampu melewati Tetapi berdiri di garis depan Untuk memimpin pemulihan Dan kebangkitan Di tengah hantaman ombak Yang sangat besar Kita terus melautkan kapal besar bersama Merdeka Berlajar Yang di tahun ketiga ini Telah mengarungi pulau-pulau Di seluruh Indonesia Kurikulum Merdeka Yang berawal dari upaya Untuk membantu para guru dan murid Di masa pandemi Terbukti mampu mengurangi Dampak hilangnya pembelajaran Dan kini Kurikulum Merdeka Akan diterapkan di lebih dari 140 ribu satuan pendidikan Di seluruh Indonesia Itu berarti bahwa ratusan ribu Anak Indonesia akan belajar Dengan cara yang jauh lebih menyenangkan Dan memerdekakan Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir Dengan tes kelulusan Karena asesmen nasional Yang sekarang kita gunakan Tidak bertujuan untuk menghukum Guru dan murid Tetapi sebagai bahan refleksi Agar guru terus terdorong Untuk belajar Supaya kepala sekolah termotivasi Untuk meningkatkan kualitas sekolahnya Menjadi lebih inklusif Dan bebas Dari ancaman Tiga dosa besar pendidikan Semangat yang sama Juga sudah kita dengar Dari para seniman dan pelaku budaya Yang sekarang mulai bangkit lagi Mulai berkarya lagi Dengan lebih merdeka Itu semua berkat kegigihan kita Untuk melahirkan terobosan Dana abadi kebudayaan Dan kanal budaya pertama Di Indonesia Dampaknya Sekarang tidak ada lagi Batasan ruang Dan dukungan Untuk berekspresi Untuk terus menggerakkan Pemajuan kebudayaan Semua perubahan positif Yang kita usung bersama ini Tidak hanya dirasakan oleh Para orang tua Guru Dan murid di Indonesia Tetapi sudah digaungkan Sampai ke negara-negara lain Melalui presidensi Indonesia Di konferensi tingkat tinggi G20 Tahun ini Kita membuktikan diri Bahwa kita tidak lagi Hanya menjadi pengikut Tetapi pemimpin Dari gerakan pemulihan dunia Para penggerak berdeka belajar Di seluruh Indonesia Yang saya banggakan Langkah kita hari ini Sudah semakin serentak Laju kita Sudah semakin cepat Namun Kita belum sampai Di garis akhir Maka Tidak ada alasan Untuk berhenti bergerak Meski sejenak Kedepan Masih akan ada Angin yang kencang Dan ombak yang jauh lebih besar Serta rintangan yang jauh lebih tinggi Dan kita akan terus Memegang komando Memimpin pemulihan bersama Bergerak Untuk merdeka belajar Selamat hari pendidikan nasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Greetings to all of us Om Swastiastu Namo Buddhaya Best Regard to us My brothers and sisters Who are one nation And one homeland Over the past two years There have been so many challenges That we have to face Together That we never imagined before Even we might never imagine That all of us Can overcome them Today my brothers and sisters Are proof Proof that we are much Togger than all Challenge Braver than doubt And not afraid to try And not afraid to try We are not only able to get through But stand at the forefront To lead the recovery and revival In the midst of a very big wave We continue to sail the big ship Together with Merdeka Belajar Which in this third year Has sailed island throughout Indonesia The Merdeka Curriculum Which started as an effort To help teachers and students During the pandemic Has proven to be able To reduce the impact Of loss of learning And now the Merdeka Curriculum Will be implemented In more than 140,000 education units Throughout Indonesia This means that hundreds of thousands Of Indonesian children Will learn in a much more fun And liberating way Our children also no longer need To worry about passing tests Because the national assessment That we are currently using Is not aimed at punishing teachers And students But as a reflection material So that teachers continue To be motivated to learn So that school principals Are motivated to improve The quality of their school To be more inclusive And free From the treat of The triggered scenes Of education We have also heard The same spirit From artists And cultural actors Who are now starting To rise again Starting to work again With more independence It's all thanks To our persistence In introducing The first cultural And cultural endowment Found Brick truck In Indonesia The impact is That now There are no longer Limits On space And support For exploration To continue To drive Cultural advancement All the positive Change That we have Brought together Are not only Felt by parents Teachers and students In Indonesia But have been Echoed to other countries Through the Indonesian Presidency At the Gay 20 Summit Conference This year We prove We prove Ourself That we are No longer Just be A follower But a leader Of the world Recovery movement The independent movers Are learning All over Indonesia Which I am proud of Our steps today Are getting faster Our pace Is getting faster But we have not yet Reached the finish line So there is no reason To stop moving Even for a moment In the future There will still be Strong winds And strong waves Much bigger And much higher Obstacles And we will continue To be in common Of leading the recovery Together Moving For independent learning Happy National Education Day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya